Bersama para korban First Travel hingga kini terus berdatangan ke Crisis Center untuk membinta kejelasan kapan uang mereka akan dikembalikan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus penipuan umprah First Travel. Kita segera bergabung dengan Reni Anggrani. Reni, apakah sudah dapat kepastian? Kapan para korban akan mendapatkan uang mereka kembali? Ya baik Ivo, terkait dengan perkembangan kasus penipuan yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Umrah PT First Travel sampai dengan siang hari ini masih terus berdatangan korban yang akan melakukan pengaduan di Baris Krimpolri yang ada di Jakarta Pusat. Dan memang sejak hari Jumat kemarin sudah ada lebih dari 14.000 pengaduan dan dilaporkan oleh para calon jemaah yang hendak diberangkatkan. Namun memang sampai dengan saat ini yang dilakukan para calon jemaah hanya melakukan pendataan dan juga pengisian formulir untuk pemulangan atau pengembalian paspor yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan namun dari informasi yang kami terima sejak seminggu lalu atau sejak dibukanya Crisis Center pada 16 Agustus sampai dengan saat ini hanya ada beberapa paspor yang sudah dipulangkan yaitu yang sudah diwakilkan oleh agen travel masing-masing ataupun dari pihak perorangan. Dan dari total sejak hari Jumat kemarin sudah ada 384 paspor yang sudah dikembalikan kepada jemaah dan juga ada hari ini sudah lebih dari 1.000 paspor yang dikembalikan. Ini memang proses pengembalian paspor dilakukan setelah calon jemaah melakukan pendataan, pengisian ataupun kelengkapan dari bukti-bukti dari pendaftaran pada saat mendaftarkan umrah di PT First Travel kemudian setelah didata apabila melalui agen-agen lainnya nantinya akan dikumpulkan baru kemudian sebagian paspor akan dikembalikan. Namun untuk pengembalian dana sendiri sampai dengan saat ini belum ada informasi pasti apakah dana dari jemaah yang sudah mendaftar ini akan dikembalikan. Mengingat bahwa seluruh aset yang disita oleh pihak kepolisian belum dapat dijumlahkan atau diakumulasikan dan apakah nantinya akan diberikan kepada jemaah. Sedangkan untuk calon jemaah yang menjadi korban mereka tetap menagih ataupun menantikan adanya pengembalian dana dari total biaya pendaftaran yang sudah mereka keluarkan yaitu sebesar Rp14.800.000 atau sekitar Rp15.000.000 total yang mereka sudah keluarkan untuk satu kali pendaftaran. Dan namun meskipun hal ini belum ada informasi yang pasti apakah dikembalikan mereka tetap akan melakukan pendataan ataupun melakukan pesonding lebih lanjut kepada pihak kepolisian mengenai dana pengembalian ini ataupun mereka akan dialihkan ke travel agent lainnya. Namun hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan setelah ditetapkan tiga orang tersangka yaitu pemilik ataupun bos travel itu sendiri. Ivo. Terima kasih Rani Anggraini melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri terkait perdagangan kasus korban first travel.